Baiklah, selamat doang ya anak-anak Hai Ibu Apa kabarnya hari ini? Halo, baik-baik Sebelumnya kita akan mulai belajaran hari ini Untuk Tua Tora, silahkan disini doa Mari teman-teman, sebelum kita belajar Mari kita baca doa Doa jumlah Doa selesai Baiklah, kita akan mulai belajaran kita Silahkan untuk belajarannya dan juga alat kunci ya Dibuatkan Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang bu, saya emang Emang, oh anak ya Polos dengan buah Berarti apa ya? Yang buah doa Baiklah, disini gue akan membagikan modul sebagai bahan-anjarnya Silahkan dibaca dulu ya Ya, bu Disini kita akan belajar tentang Ketujian makanan dan juga sistem percanaan kepada manusia Sebenarnya Ibu-Ibu ini pertanyaan Apakah kalian suka makan hari ini? Sudah, bu Belum ada yang sudah ya Kalian makan apa aja? Terima kasih 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 Jadi dari Yang sudah kalian makan Pernah tidak kalian berpikir Makanan itu pergi kemana Dan juga melewati apa saja? Ke bulut, bu Mulut, perut Habis itu dikeluarkan, bu Jadi disini kita akan belajar tentang diet makanan Sebelumnya Ibu akan menjelaskan Tujuan dari pembelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan macam-macam Dan fungsi dari diet makanan dan sistem percanaan pada manusia Dan kedua kalian bisa menjelaskan pengertian dari sistem percanaan Mekanisme dari organ pencanaan pada manusia Dan juga menyebutkan penyakit dan juga gangguan pada sistem percanaan manusia Selanjutnya Disini saya akan menjelaskan tentang diet makanan dan sistem percanaan Disini ada gambar dari macam-macam makanan Coba kalian perhatikan Apa yang kalian lihat Makanan 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 contoh dari diet makanan Jadi pada dasarnya Makhluk hidup itu membutuhkan diet makanan Untuk sebagai penghasil energi bagi tubuhnya Jadi makanan yang kita makan akan melewati sistem organ pencanaan tubuh kita Yang akan menjadi penghasil energi dan juga nutrisi bagi tubuh Dan membentuk fungsi fisiologis tubuh Kemudian diet makanan itu ada dua Yang pertama diet makanan makro dan bikro Pada diet makanan makro Contohnya itu seperti kambung hidrat, lemak, protein dan juga air Sedangkan untuk diet makanan mikro itu vitamin dan mineral Kemudian fungsi makanan Jadi fungsi makanan yang pertama itu sebagai pertumbuhan dan juga berkembangan bagi tubuh kita Kemudian fungsi makanan juga itu sebagai pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang sudah rusak maupun yang sudah tua Kemudian diet makanan juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan tubuh dan juga cairan tubuh Juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan informasi energi bagi tubuh kita Nah dari penjelasan yang disampaikan, apakah ada yang kurang menjelas? Tidak, aku mau jadi bertanya Tidak, aku Apakah ada yang bertanya? Saya perlu Ya, Inka Saya ingin bertanya, bu Jadi makanan apa sih yang baik Jadi makanan yang baik untuk tubuh kita itu ada syaratnya Yang pertama yaitu harus higienis Jadi makanan yang higienis itu jauh dari, terhindar dari kumah dan juga racun yang akan membahayakan tubuh kita Yang kedua yaitu bergigi, contoh yang bergigi itu mengandung galori, karbonutra, lemak dan juga air Kemudian makanan yang cua, yang kita makan juga langsung mudah dicernak, cukup juga mengandung air Apakah sudah jelas? Nah, selanjutnya disini ibu ingin kalian dibagi menjadi sebuah kelompok Terdiri dari 2 sampai 3 orang Silahkan dicari kelompoknya Ya, bu Apakah sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, bu Oke, disini ibu akan bagikan gambar dari organ pencernaan tubuh Jadi kalian, ibu minta mencari materi sebanyaknya Tentang fungsi dari organ pencernaan tubuh manusia Tentang fungsi dari organ pencernaan tubuh manusia Ibu, kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup, 10 menit Apakah sudah selesai? Lompok 1, aku sudah selesai Nah, ibu Baiklah, untuk lompok 1 silahkan Mempresentasikan masa diskusinya ke depan Jadi yang pertama itu dalam organ ada organ bulut Nah, di dalam mulut ini terdapat alat-alat pencernaan Yaitu bukit, lidah, penerjaan mudah Di dalam mulut terjadi pencernaan dekat dan penyewi Yang selanjutnya ada Itu ada kelompongan, yaitu saluran musuh bunga mulut dan lambung Berkini sebagai jalan bagi makanan yang telah punya dari mulut ke mulut di lambung Selanjutnya itu ada lambung Itu terdiri dari tiga bagian Yaitu patiak, kundus, dan kilorus Di dalam lambung, makanan dicernya dan diaduk Bercampur dengan getah lambung Selanjutnya itu ada usus halus Usus halus itu sebagai tempat penyerapan sali makanan Selanjutnya ada usus sisal Itu ada tempat dari ekoli Yang membantu dalam proses membusukkan sisa makanan menjadi peces Dan yang terakhir itu ada anus Merupakan rumpang tempat membuangan peces dari ubu Dan uru ini Terima kasih untuk kelompongan itu Dari kelompok yang sudah maju Untuk mau satu orang menyimpulkan Saya buka Jadi dari sisi pencernaan itu ada menurut Kelompongan, kambung, musuh halus Kambung, musuh sisal, rektum, dan anus dua Jadi organ penyusun pencernaan pada manusia Dimulai dari mulut Kemudian makanan akan masuk melewati kelompongan Dilanjutkan masuk ke lambung Selanjutnya akan melewati usus halus dan usus besar Di usus besar makanan akan dicernak menjadi peces Dengan bantuan bateri Dan kemudian dikeluarkan melalui anus Apakah sudah jelas? Jelas Kemudian disini ibu ingin membagikan ya KPD Jadi kalian menjawab dari hasil yang ibu sampaikan Dan juga dari teman-teman yang sudah presentasi Silahkan dijawab ya Ibu kasih waktu 10 menit Kemudian dikumpulkan ke depan ya Apakah sudah selesai? Ya ibu lahan dikumpul ya Nah dari pembelajaran kita dan juga aktivitas kita hari ini Ibu maaf satu orang atau kalian semua Mengambil dinain-dinain yang penting dari pembelajaran kita hari ini Jangan makan sehat ibu Ya ada lagi Jangan makan sekarang ibu Jadi dari pembelajaran kita hari ini Selain menambah wawasan kita Kalian juga bisa menambah kekumpakan Antara rumput dan juga teman Dan juga menambah kepercayaan diri kalian Baiklah Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan dan penyakit dari sistem pencanaan manikia Ibu harap kalian membaca materi sebelum pertemuan minggu depan ya Ya ibu Baiklah Ibu mau satu orang mempilih doa untuk menutup kebelajaran kita Sebelum kita pulang Masa kita berbaca dalam A Bilang A di mulai Bilang A selesai Baiklah Sekian pertemuan kita hari ini Semoga materi yang ibu sampaikan Kalian bisa mempelajarinya di rumah ya Terima kasih Terima kasih